Halo selamat siang para sahabat semua, ini kita kedatangan customer motor Skubi FI yang seperti ini ini bodynya sudah saya lepas semua, jadi tinggal rangka bagian roda, lebor depan, lebor belakang untuk bagian body-bodynya saya lepas semua, jadi supaya kelihatan mana nanti yang rusak nah ini akan saya jelaskan dulu, kenapa ini saya bongkar semua di bagian bodynya jadi bagian covernya itu saya bukar semua, itu penyebabnya, apa akan saya jelaskan nah jadi begini, motor ini itu datang ke sini dengan keluhan, lampu depannya ini kedip-kedip terus jadi lampunya itu seperti drop, terus starter itu mengalami mati, tapi diengkel bisa hidup motornya nah setelah kita cek, itu ternyata di bagian aki, itu memang benar-benar drop, jadi harusnya drop lampunya bagian lampu utama, ini mengalami kedip-kedip, nah tepatnya lampunya yang ini jadi lampunya ini kedip-kedip, hidup tapi cuma kedip-kedip, terus di bagian aki drop, starter juga tidak bisa hidup jadi mirip seperti aki yang kehabisan arus atau strom, terus kita cek, ternyata memang benar bagian akinya itu drop tapi setelah kita mau ganti aki, itu sebelumnya kita cek dulu di bagian rumah seekering jadi kita cekin semua di satu persatu bagian seekeringnya ini belum kita ganti bagian aki, soalnya takut nanti ada yang rewel nah ternyata benar, di bagian seekering yang ini, yang 5 ampere sini, kan saya lepas seekering yang 5 ampere ini saya lepas ini, bagian sini itu mengalami putus yang calurnya, itu setelah saya lihat, itu ternyata ke backup echo, jadi yang mem-backup data terus langsung kita ganti bagian seekeringnya, sama akinya kita ganti sekalian seekeringnya kita ganti tau-tau ini sudah putus lagi, di bagian seekeringnya ini jadi seekering backupnya ini 2 kali mengalami putus setelah kita cek putus, kita ganti langsung putus lagi langsung kita jabut bagian akinya jadi akinya ini langsung kita jabut, menplusnya seekeringnya tidak langsung kita ganti lagi takutnya nanti kalau kita ganti lagi, kalau tidak bisa putus otomatis di bagian echo itu langsung mati karena ini seekering putus itu diakibatkan karena arus pendek atau ada yang konset di bagian kabel-kabelnya nah untuk calurnya ini ke jalur backup jadi ke echo nah jadi seperti ini, ini calur ke backup echo yang ini ini kan ada tulisan 25 itu seekering utama 5 ampere ke echo 5 ampere lagi ke backup 5 ampere lagi ke headlight lampu utama terus yang ini 10 ampere ke 10 ampere ke injector dan ke full pump terus yang ini ke 10 ampere lagi itu ke ke bel ganjan ke jalur-jalur bagian sepedo terus yang satunya ACC socket pokoknya intinya yang putus itu di bagian backup ini nah kita berfokusnya itu ke bagian backup 5 ampere itu saya ganti itu putus terus jadi dua kali mengalami putus nah ini makanya saya lepas di bagian aginya takutnya kalau tidak bisa putus ini saya ganti lagi tidak bisa putus kalau ada yang konset itu takutnya di bagian echo langsung mati makanya ini sebelum kita pasangin saya kering lagi di bagian jalur backup ini lebih baik kita cari dulu kabel yang mengalami konset makanya kita lepasin semua bagian cover bodynya ini jadi cover body mulai dari depan sampai ke belakang ini saya lepas semua nah ini kita cek semua pokoknya jalurnya itu jangan sampai ada yang ketinggalan satu persatu terus setelah kita bongkar itu ternyata ada jalur ada salah satu jalur yang jalur ke menuju ke echo itu yang diganti bagian kabelnya terus yang di bagian soket ini itu sudah di kayak gini di talitis atau talirut entah itu soketnya itu rusak atau gimana terus yang utama ini di bagian echo nya ini disambung kabel seperti ini nah seperti ini jadi disambung kabel bagian sininya itu nah seperti itu jadi jalur kabel warna jadi jalur kabel hitam liris merah itu disambung atau disusuli kabel jadi warna hitam ini strip apa ya o-ring atau apa ya strip o-ring kalau nggak salah jadi hitam strip o-ring kita bacanya yang ini lah pokoknya intinya kabel yang ini disusulin kabel seperti ini jadi dibungkus solasi tadi terus bagian sini itu di talitis nah pertanyaannya apa hanya kemungkinan karena kabel yang disusulin ini mengalami konslet atau melekat dengan soket yang lain atau mungkin di bagian sini atau mungkin masih ada jalur kabel yang lain yang terjadi konslet soalnya kita juga belum mengecek semuanya cuma kita mengambil yang pokok kita cek di bagian echo itu ternyata seperti ini tapi kita belum puas kalau kita belum menemukan kabel yang yang maksudnya belum kita belum ngecek kabel yang lain jadi setelahnya itu di hati masih puas pas kalau nanti ada kabel mengelupas yang terjadi konslet atau melekat sama ground itu bahayanya ininya bisa mati bagian echo nya ini jadi sebelum ini di eksekusi saya lepas semua sekalian nanti kita cek satu persatu pokoknya jadi kita cek satu persatu dulu mana yang menyebabkan konslet apa hanya ini atau ada yang lain pokoknya dipastikan dulu jadi sebelum bergantian sekring lagi di bagian box sekring itu kalau ada yang putus dikanti putus lagi jangan sekali-kali jangan diulangi lagi jadi di cek dulu di bagian kabel-kabelnya itu bermasalah atau tidak kalau ada yang konslet nanti takutnya bagian echo yang rewel karena biasanya honda seperti itu ketika sekring tidak bisa putus dan terjadi konslet itu biasanya larinya langsung ke echo makanya setiap kita ganti sekring begitu putus lagi langsung cabut saja di cek dulu bagian kabel-kabelnya ini coba kita buka dulu saja soalnya kita cek di bagian yang lain itu sepertinya tidak konslet tapi pokoknya kita periksa dulu bagian sini apakah benar terjadi melekat dengan yang lain atau tidak terima kasih terima kasih terima kasih